Oke, hari ini pertemuan ke-6, kita akan bahas sistem cost-process. Jadi, kalau kemarin kita bahasnya sistem cost-pekerjaan atau order, hari ini kita bahas sistem cost-process namanya ya. Jadi, kebalikan dari sistem yang minggu lalu kita bahas. Oke, jadi untuk aliran produk dalam sistem cost-process ini ada 3 macam. Yang pertama, aliran produk sekuensial namanya, jadi gambarnya seperti ini ya. Untuk aliran produk sekuensial ini, dia produk dan cost-produksinya akan mengalir ke departemen pertama dan ke departemen berikutnya secara sekuensial. Jadi, berurutan ya dia untuk yang sekuensial ini, dia yang paling simple, yang paling sederhana, aliran produknya. Kemudian untuk yang paralel ini, jadi untuk bahan bakunya itu diproses di lebih dari satu departemen. Jadi, untuk pemrosesan bahan baku mungkin karena karakteristiknya yang berbeda, jadinya dia harus dipisahkan menjadi dua departemen. Kemudian setelah selesai, setelah dilakukan proses tertentu, kemudian dia akan digabungkan pada departemen tertentu juga. Nah, ini contohnya itu adalah yang ini, jadi ketika di pemrosesan awal, yakni biasanya bahan baku, itu dia dipisahkan jadi dua departemen ya. Kalau yang departemen satu, contohnya di sini pemotongan, kemudian habis dari pemotongan, pewarnaan. Nah, kalau departemen tiga ini, dia untuk bahan baku yang karakteristiknya berbeda lagi dari departemen pertama. Jadi, departemen ketiga ini, dia prosesnya adalah wiring. Wiring itu adalah dia memasukkan kabel-kabel tertentu, misalnya ini untuk produk panel listrik ya, Jadi, dia untuk wiring ini, dia akan memasukkan kabel-kabel listrik ke dalamnya, kemudian nanti di departemen empat ini, dia akan diuji apakah voltasenya sudah sesuai, apakah listriknya sudah bisa jalan, seperti itu. Nah, kemudian kalau contoh yang panel listrik, kalau kita ambil contoh panel listrik kembali, untuk departemen satu ini, contohnya dia akan memotong pelat besi ya, pelat besi itu untuk membuat box. Jadi, untuk membuat kotak panel listrik itu, misalnya. Kemudian, pelat besi ini akan diwarnai, seperti itu. Diwarnai. Jadi, habis diwarnai, kemudian si kotak ini sudah siap, dan yang isi dalamnya pun sudah siap, kemudian digabungkan ya. Kemudian setelah itu dikemas, dan jadilah perlu dijadi. Ini untuk contoh aliran produk paralel. Nah, untuk yang selektif, yang terakhir, aliran produk selektif itu, bahan baku yang sama itu diproses di satu departemen, tapi dia nanti setelah itu akan menghasilkan beberapa jenis produk yang berbeda-beda gitu ya. Jadi, kalau untuk aliran produk paralel itu, depannya dia dibedakan ya, jadi beberapa departemen, tapi untuk yang aliran produk selektif ini, dia kebalikannya. Jadi, di akhirnya dia dibagi menjadi beberapa departemen. Contohnya, dari pengolahan minyak mentah, kita bisa dapat bensin, bisa dapat solar, bisa dapat minyak tanah. Nah, ini untuk perbedaan dengan sistem cost order yang minggu lalu kita bahas itu, perbedaannya ada di tabel ini ya, ada di halaman 6.8. Jadi, untuk kalau misalnya sistem cost order ini dia penentuan costnya itu setiap pekerjaan atau setiap pesanan ya, kalau kalian masih ingat ya. Untuk yang cost process ini dia penentuan cost produksi per unit dan cost yang harus dibebankan ke produk dalam proses pada akhir periode. Jadi, dia liatnya periode gitu ya. Jadi, berapa produk selesai, berapa produk dalam proses, dia liatnya per periode gitu ya. Nah, kemudian untuk fasilitas produksinya, kalau sistem cost order ini cenderung fleksibel, karena dia nanti untuk variasi produknya dia kan lebih tinggi kan. Sehingga nanti mungkin mesin-mesinnya itu dia lebih fleksibel, jadi bisa buat produk-produk yang variatif gitu ya. Sedangkan kalau yang sistem cost process ini, karena variasi produknya cenderung rendah, maka fasilitas produksinya pun dibuat permanen. Karena apa yang dihasilkan juga karakteristiknya hampir sama gitu ya. Kalaupun ada perbedaan, hampir sama. Nah, untuk akumulasi cost, dia sistem cost pesanan itu atau order, dia diakumulasi berdasarkan pesanan. Kurang lebih sama lah ya, yang untuk bagian tujuan dan akumulasi cost itu dia sama. Jadi, untuk sistem cost process, dia diakumulasi berdasarkan tahapan proses produksi atau departemen. Jadi, nanti dia untuk departemen 1, 2, 3 itu costnya harus ditambahkan ya. Sehingga kita tahu totalnya berapa untuk membuat produk tertentu gitu ya. Sedangkan kalau akumulasi cost di sistem cost pekerjaan ini, tergantung departemen apa yang digunakan ya kan. Kalau misalnya departemen 1 tidak digunakan, kita langsung ke departemen 2, 3, 4. Kan karena karakteristik produknya berbeda-beda ya. Misalnya, sehingga cenderung mungkin dalam semua departemen itu, ada beberapa departemen yang tidak digunakan pada saat kita memproduksi pesanan tertentu ya kan. Sehingga kita tidak melihat akumulasi costnya berdasarkan departemen lagi. Melainkan kita langsung melihat ke pesanannya. Pesanannya ini butuh apa, butuh bahan baku yang mana, kemudian butuh cost tenaga kerja berapa, dan butuh overheadnya berapa gitu ya. Nah, untuk perhitungan cost per unitnya nanti untuk sistem cost pesanan itu yang kemarin sudah kita bahas, jadi dihitungnya dengan membagi cost pekerjaan dengan jumlah unitnya yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut. Nah, sedangkan kalau yang sistem cost process ini nanti cost per unitnya dihitung dengan membagi cost process periode tertentu dengan jumlah unit yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut. Gitu ya, jadi dia lihatnya per unit, tetapi juga per periode tertentu gitu ya, ada periodenya. Kemudian untuk yang terakhir dokumen yang digunakan itu sistem cost order ada kartu cost pekerjaan, kalau sistem cost process ada akun produk dalam proses. Nah, pada sistem cost process ini nanti cost bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik dibebankan ke setiap departemen yang menikmatinya. Nah, kemudian setelah itu cost ini akan dihitung berdasarkan akumulasi pertambahan total cost produksi yang berasal dari departemen 1, ditambah departemen 2, ditambah departemen 3, dan lain sebagainya. Tergantung berapa departemen yang kita punya, yang kita gunakan untuk memproduksi barang tersebut. Nah, sedangkan kalau untuk sistem cost pekerjaan, dia langsung dibebankan pada pesanan masing-masing elemen cost ini, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, ini contoh bagaimana aliran cost pada masing-masing sistem. Jadi, untuk yang atas ini dia, sistem cost process yang akan kita bahas. Ini dia nanti untuk masing-masing bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik. Ini akan mengalir ke departemen 1, kemudian departemen 2, dan departemen 3, ya. Nah, kemudian nanti cost yang terjadi di departemen 1, departemen 2, dan 3 ini akan ditambah, ya. Ditambah sehingga kita mendapatkan total akumulasi cost-nya berapa. Nah, kemudian untuk yang sistem cost order, perbedaannya adalah untuk masing-masing elemen cost ini, dia akan langsung dibedakan, ya. Apakah itu untuk membuat pekerjaan nomor 1 atau pesanan nomor 1, kemudian apakah itu untuk membuat pesanan nomor 2, kemudian apakah itu untuk membuat pesanan nomor 3, ya, kan. Nanti masing-masing ini dia akan punya unit cost-nya masing-masing. Jadi, dia lihat pesanannya. Nah, kemudian kita akan membahas yang namanya unit equivalent, ya. Atau kata lainnya mungkin produksi equivalent, equivalent ini penuh, tapi yang sering digunakan itu istilahnya adalah unit equivalent. Nah, latar belakang kenapa kita perlu mengetahui unit equivalent ini adalah ketika kita menentukan unit produksi, itu akan menjadi sulit apabila ada beberapa unit itu dia belum selesai diproses, ya. Jadi, ada sejumlah unit yang telah diproses, sedangkan sebagian lagi belum, ya. Nah, ini untuk kondisi seperti ini, unit produksi itu kita sulit untuk menentukan. Karena kalau kita mengabaikan produk yang belum selesai, itu sebenarnya juga kurang baik. Karena sebenarnya produk yang belum selesai ini, dia sudah menikmati cost tertentu, ya. Tapi kalau kita memperhitungkan semua produk yang belum selesai juga, itu juga kurang baik. Karena produk yang belum selesai itu costnya belum selesai dinikmati, gitu ya. Jadi, inilah yang kemudian melatar belakangi kenapa kita butuh menghitung nanti yang namanya unit equivalent, ya. Nah, kemudian ada masalah yang muncul lagi selain ini, yaitu bagaimana seharusnya cost produk dalam proses awal, ya. Jadi, ini kata kuncinya cost produk dalam proses awal. Bagaimana nanti dia akan diberlakukan, ya. Kalau tadi kita, yang bagian pertama itu kita cenderung membahas produk dalam proses akhir. Kalau yang masalah kedua ini, kita mulai membahas yang namanya produk dalam proses awal. Tetapi untuk masalah kedua ini akan dijawab nanti pada modul ketujuh, ya. Jadi, tidak minggu ini. Untuk minggu ini kita hanya fokus ke apabila ada PDP akhir, ya. Bagaimana kita menyelesaikan yang namanya menggunakan pendekatan unit equivalent. Nah, untuk lebih jelasnya PDP akhir, PDP awal, ya. Kita lihat contoh berikut ini dulu. Ini ada di halaman Anantik 11. Jadi, apabila diketahui, ya, dari 1.600 produk, ya, ini, ya. Dari 1.600 produk, dia ada unit selesainya 1.000. Kemudian yang belum selesai itu 600, ya. Ini contohnya. Nah, kemudian diberitahu bahwa ada tingkat penyelesaiannya. Jadi, kira-kira berapa persen dia sudah selesai, gitu ya. Jadi, dari 600 ini berapa persen dia sudah tingkat penyelesaiannya. Dari 100 persen itu berapa persen. Nah, kalau di sini dia diberitahu 25 persen tingkat penyelesaian, ya. Nah, untuk mencari unit equivalent, berarti tinggal unit produknya dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya, ya. Jadi, yang tadi belum selesai itu kan 600. Kemudian dikali tingkat penyelesaiannya 25 persen. Nah, berarti unit equivalentnya 150. Jadi, total output, ya, itu adalah 1.000 ditambah 150. Karena kita menganggap bahwa dari 600 itu sudah selesai 25 persennya, yaitu 150. Sehingga total produk selesai, ya, kita nyatakan dengan unit equivalent ini adalah 1.150, ya. Nah, untuk cost per unitnya, karena kita menganggap bahwa ada 1.150 produk yang selesai, berarti kita bagikan total costnya dengan 1.150, ya. Hasilnya adalah 10.000 rupiah per unit, berarti costnya. Gitu, ya. Nah, ini untuk ilustrasi selanjutnya, dia menggunakan gambar, ya. Jadi, ada, contohnya ada 100 unit yang selesai. ada 100 unit yang selesai. Ini pasti kita nyatakan 100 unit equivalent, karena ini sudah selesai semua, kan. Nah, kemudian ada 200 yang masih dalam proses. Kalau masih dalam proses ini, kita butuh yang namanya informasi tingkat penyelesaiannya berapa. Nah, kalau di sini tingkat penyelesaiannya diberitahu bahwa 50 persen, artinya setengahnya, istilahnya setengahnya sudah kelar, gitu, ya. Berarti equivalent dengan 100 unit, ya. Artinya, kita ada 200 output unit equivalent, gitu, ya. Jadi, dari 300 produk yang masuk ke dalam proses, ya. Ini 300 produk, ada kira-kira 200 yang sudah selesai. Kenapa pakai perkiraan? Karena yang masih produk dalam proses ini, kita nyatakan dengan unit equivalent, gitu, ya. Nah, ini contoh yang keduanya, ya. Selama bulan November, kos yang terjadi di Departemen A itu ada sekian bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, ini informasi produk yang dihasilkan, dan berapa yang sudah selesai, gitu, ya, pada akhir periode. Nah, unit selesainya ini ada Rp50.000, nih, ya. Kemudian PDP akhirnya ini Rp15.000. Total produk yang masuk ke dalam proses Rp65.000, ya. Nah, untuk PDP akhir diberitahu informasi mengenai tingkat penyelesaiannya. Jadi, di sini dia dibagi dua. Ada bahan baku dan konversi. Untuk konversi ini maksudnya adalah terdiri dari kos tenaga kerja dan overhead, ya. Jadi, untuk bahan baku sudah digunakan semuanya, istilahnya di sini, ya, 100%. Karena biasanya untuk barang yang belum selesai itu, biasanya bahan bakunya sudah dipakai semua, tetapi pengerjaannya belum selesai, itu aja, kan. Nah, makanya di sini selalu kos konversinya yang belum 100%. Kalau di sini, contohnya 2 per 3-nya, udah selesai, ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dia menghitung unit equivalent-nya, dan menghitung kos per unit-nya. Jadi, yang pertama untuk menghitung kos per unit, kita butuh menghitung jumlah unit equivalent. Jadi, untuk menghitung jumlah unit equivalent, karena tingkat penyelesaiannya dibagi menjadi dua, kita harus bedakan per elemen kos, ya. Jadi, ada bahan baku, kan, sendiri 100%, karena sudah 100% dipakai semua, kita kalikan dengan unit PDP-nya, 15.000 dikali 100%, kemudian ditambah dengan yang benar-benar sudah selesai, itu 60.000. berarti unit equivalent-nya adalah 65.000. Nah, tetapi untuk kos konversi ini, yang terdiri dari tenaga kerja dan overhead pabrik, ya, dia karena masih 2 per 3-nya, jadi kita kalikan 15.000 ini dengan 2 per 3. lalu kita tambahkan dengan yang sudah selesai, ya, 50.000. Oh, berarti yang atas 50.000 juga, sorry, bukan 60.000, ya, ini. 50.000. Nah, kita tambahkan dengan yang sudah benar-benar selesai, 50.000, itu 60.000 unit equivalent. Nah, kemudian untuk menghitung kos per unit-nya, itu kita tinggal bagikan kos masing-masing elemen atau sumber daya dengan unit equivalent yang dia punya masing-masing. Untuk bahan baku itu tadi, kosnya adalah 78 juta sekian, ya, diberitahu di halaman 6.14. Ini di halaman 6.14. Nah, ini diberitahu di sini, ya. Nah, kemudian untuk tenaga kerja langsung dan override pabrik juga kosnya sudah diinformasikan. Jadi, tinggal dibagi dengan, untuk mencari kos per unit-nya, tinggal dibagikan dengan unit equivalent-nya masing-masing. Untuk bahan baku itu unit equivalent 65.000. Kemudian untuk tenaga kerja langsung itu 60.000. Dan kemudian untuk override pabrik itu 60.000 juga sama, karena dia konversi kan dua-duanya. Jadi, sama. Halaman 6.14, mbak? Iya. PPT-nya nggak bisa keluar, ya? Iya, ada di halaman 6.13 dan 6.14. Di contoh soalnya. Iya, sama-sama. Oke. Nah, kemudian untuk menghitung kos totalnya, kalau tadi kita lihat kos per unit per sumber daya, berarti kalau untuk menghitung kos total per unitnya, kita tinggal tambahkan semua kos di sumber daya ini, ya. Jadi, ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan override. Ini kita tambahkan semua. 1.215 ditambah 1.050 ditambah 990. Jadinya 3.255. Jadi, ini per unit, ya. Bukan per sumber daya lagi. Ini sudah per unit. Kalau yang di atas itu per unit dan per sumber daya, gitu. Nah, sehingga kos produksi pada produk selesai, kalau kita ditanyakan kos produksi pada produk selesai, kita tinggal kalikan kos per unit barang itu dengan jumlah produk yang sudah selesai, ya. Jadi, 3.255 dikali 50 ribu yang benar-benar sudah selesai tadi, ya. Itu adalah 162.750.000. Kemudian, kos produk dalam proses akhirnya itu adalah kita lihat untuk bahan baku itu 15.000, kan, unit equivalen-nya. Kemudian, dikalikan dengan untuk bahan baku sendiri, kosnya adalah 1.215, ya. 1.215. Nah, ditambah untuk tenaga kerja langsung ini ada 10.000 unit equivalent, kan. Nah, 10.000 unit equivalent, 10.000 itu dari ini, ya. 15.000 dikali 2 per 3, ya, ini. Jadi, makanya dia bisa 10.000 di sini. Nah, ini untuk unit equivalent PDP, ya. Jangan ketuker kalau yang unit equivalent di atas ini ini adalah unit equivalent total. Sedangkan kalau yang bawah ini unit equivalent PDP, ya. Nah, kemudian, karena sama, ya, tenaga kerja dan overhead pabrik, dia di dalam satu kategori, yaitu kos konversi, makanya dia unit equivalent-nya masih sama. 15.000 kali 2 per 3, yaitu 10.000. Kemudian dikalikan dengan kos si overhead pabriknya itu 9.90 kos per unit per sumber dayanya ini. Gitu, ya. Jadi, kalau untuk yang atas ini, karena dia produk jadi, kita bisa kalikan dengan kos per unit, ya. Sedangkan kalau kos PDP, kita nggak bisa kalikan dengan kos total per unit, ya. Karena setiap PDP itu, dia punya unit equivalent-nya yang berbeda, ya. Berbeda-beda. Jadi, untuk bahan baku itu, dia tingkat penyelesaiannya 100%. Sedangkan untuk yang kos konversi itu, 2 per 3 tingkat penyelesaiannya. Jadi, harus kita bagi-bagi, gitu, ya. Biar nggak kecampur. Kalau untuk yang produk selesai itu, dia kita bisa gabung, karena semuanya sama-sama udah 100%. Gitu. Ada pertanyaan? Ya, ini untuk contoh akuntansinya. Jurnal untuk mencatat bahan baku, apabila digunakan di Departemen A, sebesar 2.100.000. itu berarti tinggal 2.100.000 masuk ke produk dalam proses Departemen A, diambil dari sediaan bahannya. Karena dia bahan baku, kan. Nah, kemudian, seandainya pada Departemen yang berikutnya digunakan bahan baku juga, maka jurnal yang digunakan tetap sebagaimana di atas. Jadi, sama. Semisalkan yang memakai itu Departemen B, berarti nanti Departemen A-nya itu diganti Departemen B aja. Kalau dia sama-sama memakai bahan baku, ya. Nah, ini untuk tenaga kerja langsung, sebesar 1.200.000 ini, di Departemen A, misalnya, dan Departemen B ini ada 1.450.000, penjurnalnya adalah seperti ininya. Jadi, untuk 1.200.000 dan 1.450.000 diambil dari utang gaji dan upah. Nah, kemudian, kalau tadi bahan baku, kemudian ada tenaga kerja langsung, sekarang overhead. Untuk overhead ini, misalnya, ditetapkan 80% dari kos tenaga kerja langsung. Ya, jadi untuk tenaga kerja langsung yang Departemen A tadi kan 1.200.000. Jadi, dikali 80% itu adalah 960.000, ya. Kemudian, untuk Departemen B itu tadi, kos tenaga kerja langsungnya 1.450.000, dikalikan 80%, ya. Itu dia 1.160.000. Ini nolnya kurang 1, ya. Nah, ini 960.000 ditambah 1.160.000 itu totalnya adalah 2.120.000, ya. Jadi, untuk biaya overhead yang masuk ke produk dalam proses ini diambil dari akun overhead pabrik dibebankan, gitu. Sebesar 2.120.000. Nah, sekarang kita lanjut ke laporan yang biasa digunakan untuk sistem kos proses, ya. Laporan produksinya seperti apa. Dan laporan, apa, nanti ada laporan produksi dan laporan kos produksi, ya. Kita sekarang membahas laporan produksi dulu. Jadi, laporan produksi itu adalah laporan yang dibuat biasanya oleh supervisor departemen pada akhir periode tertentu. Ini selalu seperti itu, ya. mengikuti karakteristik si sistem kos proses itu yang biasanya dia mempertimbangkan kosnya itu berdasarkan periode. Nah, laporan produksi ini dia berisi informasi mengenai jumlah unit produk dalam proses awal, kemudian jumlah unit yang benar-benar selesai yang tadi kita sudah bahas, dan jumlah unit produk dalam proses akhir. Atau kalau misalnya ada lebih dari satu departemen, nanti jumlah unit selesainya itu diganti jadi jumlah unit yang ditransfer ke departemen berikutnya, gitu ya. Nah, untuk jumlah unit produk dalam proses akhir itu harus disertai estimasi tingkat penyelesaiannya yang kayak tadi. Nah, ini karena kita masih modul 6, jadi untuk yang PDP awal kita nggak ada tingkat penyelesaiannya. Tetapi nanti untuk modul 7, si PDP awal ini akan diberikan informasi mengenai tingkat penyelesaiannya juga, gitu ya. Nah, itu yang lebih kompleks nanti. Ini contoh laporan produksi, jadi dia ada produk selesai berapa, pokoknya intinya kalau laporan produksi itu lebih ke berapa sih produk yang sudah selesai, berapa yang masih dalam proses, gitu ya. di bentuk, di bentuk. Oh, di bentuk. selamat menikmati 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 Gudang produk jadi kah, kemudian PDP akhirnya berapa, tingkat penyelesaian PDP akhir juga berapa, jadi kalau ada lebih dari satu departemen, biasanya dia melihat itu dia diterima dari departemen apa, ataukah ditransfer ke departemen apa, kalau dibandingkan dengan laporan sebelumnya akan lebih simple. Nah, setelah menerima laporan produksi, bagian akutansi ini sebagai gantinya dia akan menyusun yang namanya laporan kos produksi, dengan mengumpulkan informasi kos produksi periode tertentu dan dari berbagai dokumen, misalnya dari formulir permintaan bahan, kemudian penggajian, dan kartu analisis overhead pabrik, jadi tiga ini kita bisa lihat ya, dia mewakili tiga elemen kos, untuk permintaan bahan ini tentunya mewakili si bahan baku, kemudian yang penggajian itu mewakili elemen kos, tenaga kerja langsung, dan overhead ini dia mewakili, yang kartu analisis overhead pabrik, dia mewakili kosnya kos overhead gitu ya. Nah, laporan kos produk ini kurang lebih dia meringkas aktivitas proses produksi pada suatu departemen dalam periode waktu tertentu, jadi dia merangkum apa saja yang aktivitas yang terjadi di setiap departemen gitu ya. Nah, aktivitas itu tentunya lebih didetailkan nanti kosnya itu berapa, per masing-masing sumber daya. Nah, kemudian laporan produksi itu digunakan yang sebelumnya ya, laporan produksi digunakan bagian akuntan sebagai pembuatan jurnal. Nah, untuk laporan kos produksi, dia disusun berdasarkan beberapa tahap. Yang pertama nanti lebih ke pertanggung jawaban aliran fisik unit produk, jadi lebih ke kuantitas produk yang sudah selesai, kemudian kuantitas PDP akhir atau kuantitas PDP awalnya berapa nanti untuk modul 7 itu ya. Nah, kemudian langkah kedua itu nanti kita hitung unit ekvivalennya. Nah, ketiga kita akumulasi kosnya berdasarkan per total dan per unit juga. Nah, itu langkah ketiga ini kita sebut dengan kos dipertanggung jawabkan. Jadi, dipertanggung jawabkan oleh departemen tersebut. Ya, kemudian yang keempat ini nanti kita sebut dengan kos pertanggung jawaban. Karena nanti kos ini akan didorong ke departemen selanjutnya ya. Kalau ada departemen berikutnya, nanti departemen berikutnya ini akan kita minta pertanggung jawabannya atas kos yang sudah ditransfer tersebut. Jadi, istilahnya seperti itu ya. Untuk yang ketiga ini dipertanggung jawabkan oleh departemen yang kita tulis ya, laporan kos produksinya. Sedangkan kalau yang keempat ini kita menulis kos pertanggung jawaban yang ditransfer ke departemen selanjutnya setelah departemen yang kita tuliskan laporan kos produksi itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Jadi, misalnya, ini untuk satu departemen dulu ya. Ini untuk satu departemen. Ada di halaman 6.26 ya. Nah, ini misalnya untuk departemen A. Jadi, dia asumsi dia hanya punya satu departemen, yaitu departemen A aja. Ini untuk aliran fisik produknya ya, unitnya itu ada yang dimasukkan ke dalam proses 5.100. Tetapi, yang ternyata yang sudah jadi pada akhir periode hanya 4.900. Berarti ada sisa 200 yang masih dalam proses ya. Nah, untuk 200 ini tingkat penyelesaiannya ada 100% bahan baku dan 40% konversi ya. Kemudian, untuk informasi kos diberitahu juga bahan baku ini ada kosnya itu Rp10.200.000. Untuk tenaga kerja langsung Rp5.478.000. Dan untuk override pabrik ini Rp2.739.000 ya. Ini untuk informasi yang diberikan. Kemudian, untuk pembuatan laporan kos produksi ya. Seperti yang tadi disesuaikan dengan tahapannya. Yang pertama, kita lihat aliran fisik si produk itu. Jadi, kita lihat lebih ke kuantitasnya ya. Yang ini. Ini ada di halaman 5.29 ya. Jadi, untuk unit yang dipertanggung jawabkan ya. Ada seharusnya 5.100 yang masuk ke dalam proses. Kemudian, yang dipertanggung jawabkan. Ternyata, setelah diproses, ada selesai sekitar 4.900. Dan yang masih dalam proses 200. Jadi, totalnya sama ya. 5.100. Karena unit yang dipertanggung jawabkan harus sama dengan unit pertanggung jawabannya gitu ya. Jadi, ketika barang itu masuk sebanyak 5.100 unit. Maka, 5.100 unit ini harus kita pertanggung jawabkan ya. Di akhir periode itu kemana ya. Apakah selesaikah? Atau kalau dia mungkin cacatkah? Ya, seperti itu. Atau kalau dia masih dalam proseskah? Jadi, harus sama si unit yang dimasukkan ke dalam proses harus sama dengan yang unit yang diakhir periode jumlahnya. Nah, kemudian untuk tahapan kedua itu kita menghitung yang namanya equivalent produksi. Tadi, sesuai dengan informasi yang diberikan untuk tingkat penyelesaian bahan baku itu ada 100%-nya yang ini ya. Makanya, dia di sini 200 dikali 100% itu dia tetap 200 ya di sini ya. Nah, kemudian untuk yang konversi itu dia 40%. Jadi, 200 kali 40% itu adalah 80 ya. Jadi, untuk bahan baku itu dia total unit equivalent-nya ada 4.900 yang benar-benar sudah selesai. Dan unit equivalent si PDP akhir yaitu 200. Berarti, totalnya 5.100 ya unit equivalent untuk bahan baku ini. Nah, kemudian untuk cost-conversi ada 4.900 yang sudah benar-benar selesai. Dan ada 80 unit yang ada di PDP akhir ya. Sesuai dengan tingkat penyelesaiannya. Jadi, 4.900 tambah 80 berarti 4.980 ya. Nah, kemudian selanjutnya tahapan ini dinamakan cost dipertanggungjawabkan ya. Jadi, dipertanggungjawabkan oleh Departemen A ya yang tadi saya bilang. Karena ini kita lagi mau bahas Departemen A ya. Nah, untuk cost dipertanggungjawabkan ini pertama-tama kita menuliskan semua cost yang ada di setiap sumber daya yang tadi diberikan. Di informasi sebelumnya. Jadi, ada bahan baku. Tadi kan costnya 10.200.000 ya. Kemudian tenaga kerja langsung ada 5.478.000. Nah, overhead itu ada 2.739.000 ya. Totalnya kalau kita jumlakan semua ada 18.417.000 ya. Nah, kemudian di sampingnya ini ada yang namanya unit equivalent. Itu yang tadi kita cari ya. Untuk bahan baku itu unit equivalentnya tadi kita ketemu totalnya 5.100. Untuk konversi yang terdiri dari tenaga kerja langsung dan overhead pabrik itu sama ya 4.980. Nah, jadi untuk cost per unitnya ini persumber daya kita tinggal bagikan yang kolom pertama dibagikan ke kolom kedua. Jadi, contohnya untuk bahan baku berarti cost per unit persumber dayanya itu adalah 10.200.000 dibagi 5.100.000. Untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik sama caranya ya. Kita dapat untuk tenaga kerja langsung cost per unit persumber dayanya itu 1.100.000 dan untuk overhead pabrik itu adalah 550.000. Jadi, kalau kita totalkan cost per unitnya ini adalah 3.650.000 ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke tahapan selanjutnya ya. Jadi, yang kotak keempat ini cost per tahun jawaban. Kalau tadi dipertanggung jawabkan itu berapa sih cost yang dinipati oleh si departemen A ini untuk yang cost per tahun jawaban. Dia ini lebih ke nanti berapa yang ditransfer ke departemen selanjutnya atau ke gudang jadi misalnya. Kalau dia cuma satu kayak contoh ini. Nah, untuk baris pertama di bagian cost per tahun jawaban itu ada cost ditransfer ke produk jadi. Karena kita tadi tahu produk jadi kita ada 4.900 ya. Kemudian ada cost total per unit itu tadi 3.650 maka untuk cost yang ditransfer ke produk jadi kita tinggal kalikan 4.900 dikali 3.650. Jadinya 17.885.000 ya. Kemudian selain yang tadi jadi, yang udah jadi kita juga ada yang masih dalam PDP akhir kan. Nah, untuk PDP akhir ini kita bagikan menjadi 3 elemen karena masing-masing ini punya unit akuvalen yang berbeda. Tingkat penyelesaiannya berbeda. Untuk bahan baku ini unit akuvalennya tadi adalah untuk PDP akhir itu 200 kan. 200 ini harus dikalikan dengan cost yang sudah dinikmati tapi khusus untuk bahan baku saja yaitu 2.000 ya. Ini tadi kita sudah cari. Kemudian untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik sama unit akuvalen PDP akhirnya itu 80. Ya, tetapi untuk masing-masing ini tenaga kerja langsung dan overhead kita kalikan costnya ya. Costnya berbeda kan. Ada yang 1.100 untuk tenaga kerja langsung dan ada yang 5.50 ya buat overhead pabrik. Jadi, untuk tenaga kerja langsung costnya itu 88.000 ya di PDP akhir dan overhead pabrik itu 44.000. Sedangkan untuk bahan baku yang awal tadi kita cari 400.000 ya. Sehingga total cost yang masuk ke PDP akhir ini adalah 532.000 ya. Sehingga total cost yang digunakan itu ada 17.885.000 ditambah 532.000. Itu 18.417.000 ya. Jadi, yang dipertanggung jawabkan harus sama dengan yang pertanggung jawaban. Gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya permisi mau ambil minum dulu sebentar, 2 menit. Bari kita absen ya. Sebentar. Tidak. 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 Aduh, sorry. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Unit equivalent itu adalah unit produk dikali tingkat penyelesaiannya. Kalau di sini kan, unit produknya itu adalah 300, kan? Kemudian dikali tingkat penyelesaian si bahan baku itu adalah 2 per 3. Jadi 2 per 3 dikali 300 itu sama dengan 200. Ini yang nomor 7. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Udah jelas? Iya, jawabannya 200. Yang nomor 7 ya. Gimana mas? Masih ada yang mau ditanyakan? Itu 300 itu dari PDP akhir ya. PDP akhir itu ada 300, kan? Makanya dia 300 di situ. 300 dikali 2 per 3 jadi 200. Halo, sorry. Tadi mati. Ada yang mau ditanyakan lagi. Masih yang tadi ya? Masih yang nomor 7 ya. 2 per 3 kali 300 itu gimana cara ngitungnya maksudnya? Jadi gini ya, saya coba coret-coret di sini. Aduh. Bentar ya. Error nih. Jadi 2 per 3 kali 300 itu, kan 300-nya itu dikalikan ke 2 dulu. Jadi 600. Nah, kemudian 600 dibagi 3. Jadi hasilnya 200. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Halo, sorry tadi. Aduh, mati lagi. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati 2 per 3 dikali 300 tadi itu bingung ya gimana cara ngitungnya selamat menikmati jadi tadi 2 per 3 kali 300 itu atasnya dulu ya kaliin 2 kali 300 itu berapa kemudian hasilnya itu dibagi dengan 3 nanti ya karena 3 itu kan di bawah jadi 2 kali 300 itu kan 600 kemudian 600 bagi 3 itu hasilnya 200 eh 200 bagi 3 itu 200 ya ini tadi yang dibingungin ya apakah jawaban saya sudah menjawab pertanyaannya kalau masih ada pertanyaan lagi hmm ya 6.29 iya betul iya karena kan untuk yang eh cost di transfer itu adalah cost yang sudah jadi kan sedangkan yang sudah jadi disini itu dia sudah menikmati semua cost bahan baku kerja langsung non-override pabrik ya kan makanya disini kita pakai totalnya 3.650 dan cost yang sudah eh di transfer ke produk jadi ini kita harus pakai hmm kuantitasnya adalah kuantitas unit yang selesai karena hanya produk yang sudah selesai yang bisa kita transfer ke produk jadi dong makanya disini kita pakenya 4.900 gitu ya jadi selalu seperti itu untuk lebih gampangnya yang mengingatnya itu hmm cost eh cost total per unit dikalikan dengan kuantitas produk selesai gitu ya kalau untuk lebih gampang mengingatnya hmm iya sama-sama ada lagi pertanyaan oke kalau nggak ada kita lanjut tadi sampai mana ya oh ini belum nah ini untuk jurnalnya tadi setelah kita membuat laporan cost produksi satu departemen kemudian seperti biasa ada jurnalnya kembali ya untuk tenaga kerja diambil dari utang gaji dan upah ya masuk ke produk dalam proses departemen A kemudian untuk bahan baku dia diambil dari sedian bahan masuk ke produk dalam proses juga overhead juga sama ya jadi overhead pabrik dibebankan masuk ke produk dalam proses departemen A nah untuk pabrik kendali karena overhead ini dia ada dua dibebankan itu berarti estimasi nah tetapi untuk aktualnya kita masuknya ke overhead pabrik kendali jadi ini untuk overhead pabrik kendali ini bisa kita dapatkan hanya di akhir bulan biasanya atau di akhir periode seperti itu nah untuk overhead pabrik kendali ini dia asumsinya sama ya jadi overhead aktual sama dengan dianggarkan ya kalau disini ya jadi dia makanya disini sama-sama 2.739.000 nah ini untuk overhead diambil dari akun macam-macam akun di kredit ya nah untuk pencatatan produk jadi ke gudang produk jadi ya pencatatan transfernya itu yaitu produk jadi misalnya totalnya ini sebenarnya contohnya contoh jurnalnya itu menyesuaikan dengan angka yang di laporan kos produksi ya jadi untuk produk jadi itu yang tadi 17.885.000 itu diambil dari produk dalam proses ya nah kalau kita tambahkan semua nih dalam prosesnya itu disini harus sama dengan 17.000.000 ya 5.000.000 sekian ditambahkan dengan 10.000.000 ditambahkan dengan 2.000.000 sekian itu harus sama dengan ya ini ketiga ini sama dengan yang disini gitu oke kemudian kalau tadi kita bicara mengenai laporan kos produksi satu departemen sekarang kita lanjut ke apabila dia punya 2 departemen ini ada yang belum bisa masuk ya suara uti Taiwan 기 tadi yang selamat menikmati selamat menikmati yaitu departemen A dan B nah aliran proses produksinya itu konstan jadi gak berubah-berubah kemudian apabila produk selesai di departemen A itu dia produknya akan ditransfer ke departemen B nah sehingga disini bahan baku bagi departemen B itu adalah unit yang ditransfer dari departemen A gitu ya nah kemudian diberitahukan juga bahwa tidak ada penambahan bahan baku lain di departemen B jadi untuk di modul 6 ini asumsinya bahan baku itu hanya ditambahkan di departemen yang paling awal jadi untuk departemen setelah departemen pertama itu tidak ada bahan baku lain yang ditambahkan melainkan melainkan hanya ada konversi yang ditambahkannya itu nanti tenaga kerja dan overhead pabrik gitu ya nah nanti di modul 7 kita akan membahas apabila bahan baku itu ternyata ditambahkan lagi ke departemen setelah departemen pertama ya nah untuk yang modul sekarang ini yang kita pelajari bahan baku itu hanya masuk di departemen A ya makanya disini gambarnya bahan baku langsung departemen A tapi untuk departemen B itu hanya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik saja yang ada nah untuk laporan kos produksi dua departemen yang pertama kita ada laporan kos produksi departemen A ya ini lebih lebih ribet daripada yang satu departemen ya jadi ada ada pertambahannya disini nanti ya kita lihat apa yang membedakan ini ada di halaman 6.31 dan 6.30 ya informasi kosnya dan kuantitas produk jadi dan PDP akhirnya nah untuk halaman 6.30 kita lihat informasinya dibagi jadi dua jadi ada departemen A dan B untuk departemen A itu pertama awal pertama masuk 75.000 ya unitnya masuk ke departemen A kemudian selesainya 60.000 yang ditransfer ke departemen B berarti masih ada sisa 15.000 di PDP akhir ya kemudian dikasih tahu untuk departemen A ini tingkat penyelesaian 15.000 ini adalah untuk bahan baku 100% dan konversinya 40% nah untuk departemen B 60.000 unit yang ditransfer dari departemen A ini ternyata hanya selesai 55.000 sehingga yang masih dalam perlu dalam proses akhir di departemen B adalah 5.000 berarti untuk PDP akhir kita lihat tingkat penyelesaiannya ternyata ini diberikan hanya konversinya saja karena untuk departemen B ini kan tidak ditambahkan bahan baku lagi sehingga kos yang terjadi ya kos yang terjadi di departemen B ini semuanya hanya tinggal kos tenaga kerja langsung dan overhead fabric makanya kalau kita lihat di bagian kos untuk departemen A itu dia lengkap ya ada bahan baku tenaga kerja langsung dan overhead fabric tapi untuk departemen B karena tidak ada bahan baku lagi yang ditambahkan di sana jadi hanya ada kos tenaga kerja langsung dan overhead fabric gitu ya nah kemudian kalau kita lihat di halaman 6.3.1 di laporan kos produksi departemen A ini bagian kuantitas sama ya jadi unit pertanggung jawabkan itu yang masuk 75.000 yang dipertanggung jawabkan itu totalnya juga harus sama nah ternyata yang selesai itu 60.000 yang masih dalam PDP akhir itu 15.000 totalnya 75.000 udah sama ya berarti oke ya balance seimbang nah kemudian kita lanjut ke ekvivalen produksinya untuk masih sama dengan yang satu departemen kalau misalnya di sini dia ditambahkan perbedaannya hanya ditambahkan unit selesai dan ditransfer ke departemen B nah kalau yang sebelumnya itu dia hanya unit selesai dan ditransfer karena dia asumsinya cuma satu departemen kalau di sini karena dia dua departemen yaitu A dan B jadi unit selesai di departemen A itu istilahnya akan ditransfer ke departemen B ya jadi cuma perbedaan istilah aja yang di kotak kedua ini jadi yang selesai itu kan 60.000 yang selesai itu 60.000 nah kemudian sama ya ini kiri kanan sama karena kalau produk selesai itu dia bahan baku dan kos konversi itu tingkat penyelesaian sudah 100% makanya di sini 60.000 dan 60.000 ya sama nah kemudian untuk PDP akhir ini dibagi menjadi dua karena dia presentasinya berbeda untuk kos konversi dan bahan baku ya karena produk dalam proses akhir ini tadi 15.000 ya makanya di sini kita tulisnya 15.000 ya tapi untuk yang bahan baku 15.000 kita kalikan dengan 100% karena 100%nya itu adalah tingkat penyelesaian bahan baku jadi 15.000 dikali 100% masih 15.000 juga ya nah untuk yang kos konversi itu dia tingkat penyelesaian 40% berarti 15.000 dikalikan 40% itu adalah 6.000 ya nah kalau kita jumlahkan masing-masing untuk bahan baku itu total unit ekvivalennya adalah bahan baku 75.000 dan kos konversi itu 66.000 gitu ya nah untuk kos dipertanggungjawabkan kurang lebih juga sama seperti yang laporan kos produksi satu departemen ini dia dibagi menjadi sumber daya masing-masing bahan baku dan kerja langsung dan overhead kosnya juga udah dikasih tau semuanya ya ini kita tinggal tulis ulang kemudian kita jumlahkan kan totalnya 300.000 tambah 171.000 sekian tambah 85.000 sekian itu 557.400.000 ya totalnya di bawah kemudian kita masukkan juga informasi unit ekvivalen yang sudah kita cari di atas yang disini kita sudah cari kita masukkan ya untuk bahan baku itu unit ekvivalen totalnya itu 75.000 ya untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik sama 66.000 berarti untuk kos unitnya kita tinggal bagikan si kos total dengan unit ekvivalen ya nah kemudian kita setelah kita dapet kos per unit per sumber daya kita totalkan menjadi kos per unit yaitu 7.900 totalnya ya nah sehingga disini 7.900 kita pakai lagi ya untuk produk jadi dan ditransfer di departemen B ini dikalikan dengan yang sudah selesai ya yang sudah selesai itu tadi 60.000 ya jadi totalnya 474 disini ya nah kemudian kalau kita sudah selesai melihat yang sudah jadi dan ditransfer ke departemen B kita lihat juga yang belum jadi yang masih di PDP akhir nah kemudian kita bagi jadi 3 lagi ya pokoknya PDP itu selalu bagi 3 ya nah karena bahan baku itu dia sudah selesai 100% jadi disini dia pakai 15.000 sesuai dengan unit equivalent untuk PDP akhir bahan baku ini ya 15.000 kemudian dikalikan dengan cost unitnya si bahan baku ya 4.000 itu hasilnya 60.000.000 nah kemudian untuk tenaga kerja langsung tadi dia unit equivalent PDP akhirnya sama-sama 6.000 ya disini karena sama-sama kategorinya cost konversi jadi 6.000 dikali dengan costnya masing-masing untuk tenaga kerja langsung itu 2.600 costnya cost unit cost unit per sumber daya tenaga kerja langsung nah untuk overhead pabrik ini dia cost unit per sumber daya overheadnya itu itu adalah 1.300 ya jadi totalnya sekian 15.600.000 dan 7.800.000 nah kemudian kalau kita tambahkan ya nilai PDP akhir ini itu hasilnya adalah 83 juta sekian nah 83 juta sekian ketika kita tambahkan dengan yang sudah terkategori sebagai produk jadi itu 474 juta kita tambahkan itu hasilnya 557.400.000 nah ini cost total pertanggung jawaban harus sama dengan cost total dipertanggung jawabkan yang atas nah kalau kita lihat perbedaan dengan laporan cost produksi sebelumnya itu cuma disini cost ditransfer ke produk jadi kalau saya balik lagi kesini cost ditransfer ke produk jadi itu dia cuma ditambahkan istilahnya aja ya disini jadi cost ditransfer ke departemen B karena dia ada dua departemen jadi untuk departemen A dia masih sama laporan cost produksinya dengan departemen A yang untuk hanya ada satu departemen nanti kita lihat perbedaannya ada di departemen B untuk laporan cost produksi ada pertanyaan PDP karena tingkat penyelesaiannya berbeda jadi supaya kita jelas lihatnya karena kalau kita gabung ini ternyata untuk bahan baku itu kan PDP akhir tingkat penyelesaiannya 100% dia sudah istilahnya dari PDP akhir 15.000 ini dia sudah selesai dinikmati semua costnya 15.000 unit tetapi untuk selain bahan baku yaitu ada cost konversi dan tenaga kerja itu dia tidak 100% sudah kepake semua costnya nah kalau disini contohnya dia cuma kepake 40% makanya kita harus pisahkan karena persentasenya ini berbeda gitu ya supaya lebih jelas kita langsung pisahkan tiga-tiganya untuk yang cost dipertanggungjawabkan tetapi untuk equivalent produksi ini kita langsung hanya 2 aja karena untuk equivalent produksi ini persentasenya kan terdiri berbedanya itu cuman ada 2 kategori makanya disini kita kategorikan bahan baku dan cost konversi karena tingkat penyelesaian bahan baku itu 100% cost konversi itu beda lagi 40% nah nanti di cost dipertanggungjawabkan karena kita mau lihat cost per unit per elemen costnya jadi kita pisahkan jadi tiga per elemen costnya masing-masing ada bahan baku tenaga kerja langsung dan override pabrik nah kemudian untuk yang cost pertanggungjawaban PDP akhir juga sesuai dengan yang cost dipertanggungjawabkan karena dia udah dipisahkan jadi tiga ya PDP akhirnya ini kita harus pisahkan jadi tiga juga karena unit equivalentnya yang berbeda ya walaupun sebenarnya tenaga kerja langsung dan override public itu bisa digabungkan mas tapi karena karena takut mungkin bingung disini tetap dipisahkan sebenarnya kalau kita mau kalau lebih lebih gampangnya kita bisa gabungkan karena dia sama-sama 6.000 tetapi nanti tenaga kerja langsung costnya cost unitnya harus ditambahkan dengan overhead pabrik jadi kalau disini dia 2.600 dan 1.300 kalau kita tambahkan itu berarti 3.900 kalau kita kalikan dengan 6.000 3.900 dikalikan dengan 6.000 itu hasilnya pasti sama dengan 15.600.000 ditambahkan dengan 7.800.000 tapi karena disini si laporan cost produksi ini sifatnya detail jadi dia bikinnya per elemen cost gitu sudah menjawab apa makin bingung ini saya jelasin eh gak kedengeran mas suaranya coba diulang lagi iya oh ini disesuaikan dengan kondisi pabriknya sih kalau disini kan kita udah dikasih tau sama soal bahan baku itu 100% tapi bisa jadi nanti soalnya itu bukan 100% kalau bukan 100% berarti kita harus kalikan dengan presentase yang diberikan oleh soal jadi kalau dikasih taunya bukan 100% nanti kita kalikannya misalnya ya dikasih taunya 80% berarti 15.000 ini harus kita kalikan dengan 80% nah kemudian berarti tinggal kita sesuaikan nanti si bagian bahan baku ini unit ekvivalen totalnya itu berapa kalau 15.000 itu kita kalikan dengan 80% berarti itu 12.000 sehingga unit ekvivalennya total nanti jadi 72.000 jadi sesuai dengan soal aja sebenarnya apakah sudah menjawab atau masih ada 40% itu dia langsung diberitahu adalah kategorinya kos konversi berarti karena yang tadi saya bilang konversi itu kan dua kan jadi kalau untuk dari modul satu itu kalau misalnya rekan-rekan masih ingat jadi untuk kos konversi itu dia terdiri dari dua ada kos tenaga kerja langsung dan kos overhead pabrik nah sehingga 40% ini adalah milik dua-duanya ya jadi milik si tenaga kerja langsung dan juga overhead pabrik sehingga makanya disini selalu sama dia kalau dia katakan konversi 40% berarti si tenaga kerja langsung dan si overhead pabrik ini akan punya unit equivalent yang sama selalu seperti itu kalau dia sebutnya konversi tapi kalau dia tulisnya beda misalnya bahan baku 100% kemudian tenaga kerja langsung 40% overhead pabrik 30% berarti nanti dia punya unit equivalent berbeda berarti nanti di bagian equivalent produksi dia keluarannya akan ada tiga ada bahan baku ada overhead pabrik dan ada tenaga kerja langsung untuk bagian bawahnya ini juga disesuaikan karena bahan baku overhead pabrik dan tenaga kerja langsung unit equivalent semua beda makanya nanti di bagian unit equivalent disini ini udah gak sama lagi kemudian untuk unit equivalent yang dipakai di kos pertanggung jawaban itu juga gak sama lagi yang ini cuman bedanya itu aja sama-sama ada pertanyaan lagi oke oke kalau gak ada kita lanjut ke jurnal karena hari ini sebenarnya saya mau bahas pertemuan PR pertemuan keberapa itu ya PR pertemuan kedua jadi tugas pertama jadi kita selesaiin ini sebelum jam 11 sebenarnya dikit lagi jadi untuk penjurnalannya masih menyesuaikan dengan angka yang diberikan di contoh ya saya bersihkan dulu nah untuk bahan baku ya tadi itu dia kosnya adalah 300 juta ya kan berarti disini 300 juta akan dimasukkan ke produk dalam proses Departemen A yang diambil dari kos sedian bahan nah kemudian untuk tenaga kerja tadi diberitahu 171.600.000 ini sama diambil dari utang gaji dan upah ya kemudian untuk overhead ya masuk ke produk dalam proses semua itu diambil dari overhead pabrik dibebankan kemudian untuk mencantat transfer ke Departemen B itu dalam prosesnya itu totalnya 474 474 juta itu kita bisa lihat di laporan kos produksi ya 474 juta nah ini yang tadi saya bilang kos yang masuk ke produk dalam proses ini kalau kita tambahkan harus sama nanti ya dengan yang ditransfer ke Departemen B ini nah ini makanya disini 474 itu dioper dari Departemen A ke Departemen B oke sekarang kalau tadi kita Departemen A ya itu Departemen pertama sekarang kita lihat Departemen selanjutnya Departemen B nanti disini bedanya akan ada banyak ya daripada laporan kos produksi sebelumnya yang sudah kita bahas kuantitas masih sama caranya jadi unit diterima berapa karena ini unit diterimanya itu dari Departemen A makanya dia harus disesuaikan disitu namanya unit diterima dari Departemen A kemudian karena habis Departemen B ini asumsinya adalah sudah selesai dan masuk ke produk jadi itu kita tulis disini unit selesai dan ditransfer ke produk jadi kalau yang bagian laporan kos produksi Departemen A itu tadi kan unit selesai ditransfer ke Departemen B kalau ini unit selesai dan ditransfer ke produk jadi sekarang kita lihat ke ekvivalen produksi kalau yang ini kelihatan bedanya jadi lebih sedikit kenapa lebih sedikit karena tadi asumsi yang diberikan sebelumnya oleh soal bahwa untuk bahan baku kosnya hanya terjadi di Departemen A saja sehingga untuk selanjutnya Departemen B tidak akan ada kos bahan baku lagi di sini nah makanya di sini cuma ada satu kolom namanya kos konversi kalau tadi sebelumnya kita punya dua kolom kos bahan baku dan kos konversi sekarang kita cuma punya satu kos konversi gitu ya presentasenya pun diberikan hanya satu dari soal 30% untuk kos konversi tingkat penyelesaiannya nah berarti kita tinggal tulis di sini yang selesai itu adalah 55.000 ya dari yang atas ini ya ini 55.000 itu dia masuk semua kosnya kos konversinya itu terpakai semua di 55.000 produk jadi ini sudah 100% makanya tulisnya 55.000 kemudian untuk PDP akhir yang 5.000 ini tingkat penyelesaiannya masih 30% jadi unit equivalentnya untuk PDP akhir adalah 5.000 x 30% itu 1.500 jadi 1.500 ditambah dengan 55.000 unit equivalent totalnya adalah 56.500 ini untuk si kos tenaga kerja langsung dan kos overhead jadi 56.500 ini adalah unit equivalent si tenaga kerja langsung dan overhead pabrik kayaknya dia disini pakenya 56.500 sama ada ini saya lagi nampilin PPT nya jadi ini nggak keluar dari tadi nggak muncul coba ya bentar oh alah dari tadi nggak muncul kalau kayak gini gimana lebih jelas nggak oh bentar deh belum oh udah kayak gini gimana lebih jelas nggak muncul udah ya mbaknya nggak bilang saya juga nggak tau ya kan saya dari tadi coret 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 saya pikir hilang lagi nggak nggak udah nih 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 kan karena saya kan kasih liat laptop saya jadi saya ini ya kita lanjut ya jadi untuk ekipan produksi tadi ya saya rangkum lagi perbedaannya adalah bahan bakunya hilang disini ya karena kosnya tidak kita pakai di departemen B bahan bakunya tidak dimasukkan di departemen B jadi bahan baku departemen B itu sebenarnya adalah produk jadi di departemen A jadi istilahnya bahan baku sebenarnya itu tidak digunakan cuman apa yang diproses di departemen udah nggak nggak ada gambar lagi kok 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 gitu ya yaudah saya lanjut ya tetap ya nanti lihat di youtube aja soalnya kan di youtube nanti saya upload oke nah kita lanjut ya untuk dari tadi ekivalen produksi kita lanjut ke kos dipertanggungjawabkan jadi 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 kos dipertanggungjawabkan itu sama kita hilangkan satu elemen kos ini ya jadi disini cuma ada tenaga kerja langsung dan override pabrik ya kalau dilihat kalau kita bisa lihat disana nah pertama-tama untuk laporan kos produksi departemen B ini kita lihat dulu kos transferan dari departemen A karena kita ada kos transferan dari departemen A sebesar tadi yang ditransfer ke departemen B itu 474 kan yang disini 474 nah kemudian 474 ini unit ekivalennya adalah 60 ribu ya kan yang udah jadi ya berarti kita taruh disitu 60 ribu ya kemudian kita bagikan berarti kos per unitnya 7.900 itu sama ya sama seperti yang departemen A sebenarnya ya kos per unitnya itu 7.900 dari departemen A jadi disini dia ngecek doang nih oke kos yang masuk ke departemen B ini dari departemen A 474 ribu dan unit ekivalen yang dari departemen A itu yang ditransfer ke departemen B 60 ribu sehingga kos per unitnya itu adalah 7.900 oke sama ya dengan yang sebelumnya nah kemudian untuk departemen B sendiri di bawahnya ya itu ada tenaga kerja langsung dan overhead pabrik kita masukkan kosnya masing-masing untuk tenaga kerja langsung itu berapa ya untuk overhead pabrik itu berapa kemudian unit ekivalen yang sudah kita cari di bagian sebelumnya itu kita masukkan juga ya kemudian kita bagi ya kita cari kos per unit per sumber dayanya jadi untuk tenaga kerja langsung disini 2.450 dan untuk overhead pabrik ini 1.440 ya nah kemudian kita totalkan per departemen kita totalkan dulu per departemen B ini kos yang terjadi ya per unitnya itu adalah 2.850 ditambah 1.440 jadinya 4.290 itu yang terjadi di departemen B tetapi sebenarnya 60.000 unit yang masuk ke departemen B itu sudah menikmati kos dari departemen A sehingga kita harus tambahkan kos dari departemen A itu per unitnya tadi 7.900 ya kan nah berarti 7.900 ditambahkan dengan 4.290 itu hasilnya adalah 12.190 ya nah untuk bagian kos total sendiri ya yang kolom pertama itu dia karena tadi kos transferan dari departemen A 474 juta kemudian kita ada tenaga kerja langsung kosnya 161 juta kemudian override public itu kosnya 81 juta sekian jadi totalnya itu yang dipertanggungjawabkan oleh departemen B adalah 716.385.000 ya nah ini untuk kos dipertanggungjawabkan nah untuk kos pertanggungjawabannya ini kita lihat perbedaannya itu sama ya bahan baku itu kita coret ya jadi cuman ada untuk PDP akhir itu cuman ada tenaga kerja langsung override public ditambah dengan kos dari departemen A jadi untuk laporan kos produksi departemen B ini selalu dia mempertimbangkan kos transferan dari departemen A gitu ya nah untuk kos yang ditransfer ke produk jadi karena tadi 55.000 yang selesai dikali dengan 12.190 ya itu untuk kos totalnya ya yang dipertanggungjawabkan yang sudah kita cari sebelumnya itu jadinya itu jadinya totalnya 55.000 dikali 12.190 itu 670.450.000 dan untuk PDP akhir kita bagi jadi dua elemen kos dan satu lagi itu dari departemen A nah untuk PDP akhir kita harus tetap mempertimbangkan kos yang sudah dinikmati di departemen A dong karena PDP akhir itu istilahnya ditransfer dari departemen A jadi kita harus kalikan dulu berapa kos yang sudah terjadi di departemen A itu ya berarti kita tinggal kalikan kos yang terjadi di departemen A itu kan tadi 7.900 ya kan murni 7.900 yang di departemen A aja dikalikan dengan PDP akhir ya itu ada 5.000 berarti 5.000 dikali 7.900 itu 39.500.000 nah kemudian untuk tenaga kerja langsung unit equivalentnya itu tadi kita sudah cari ya 1.500 sama dengan override pabrik karena sama-sama kategorinya kos konversi jadi disini kita kalikan dengan kos per unit per sumber dayanya masing-masing ya sama kayak tadi kalau perhitungan ini jadi 1.500 kali 2.850 untuk tenaga kerja langsung dan 1.500 dikali 1.440 untuk override pabrik ya jadi untuk PDP akhir ketika kita jumlakan nilainya ini semua adalah 45.935.000 ya ini dari 39.500 ditambah 4.275.000 ditambah 2.160.000 ini hasilnya 45.935.000 nah 45.935.000 ketika kita tambahkan dengan kos total yang ditransfer departemen B ke produk jadi itu 670.000 450.000 tambahkan hasilnya adalah 716.385.000 itu hasilnya sama dengan kos total dipertanggungjawabkan yang diatas jadi udah udah seimbang ya ada pertanyaan tenggorokan saya agak sakit yang ngejelasin modul ini kayaknya dari semester lalu kayak gitu modul ini sama modul 7 penggorokan saya sakit ngejelasin ada ada yang mau ditanyakan oke kalau tidak ada ini ngomong-ngomong BPT-nya kelihatan gak sekarang aduh masih enggak ya sedih banget ya saya aduh coba deh saya cari lagi gimana caranya mungkin kenapa Mbak Mbak Herpianti ya udah udah kok udah diabisin aku tadi oke sekarang lanjut ke penjurnalan yang Departemen B ini ya kurang lebih sama ya ini cuma saya salah tulis disini kayaknya 161 025 ini seharusnya penggunaan tenaga kerja langsungnya itu lihat di buku aja lah ya ini ada halaman 6.34 ya jadi untuk tenaga kerja langsung produk dalam prosesnya masuk ke Departemen B itu 161 juta 25 itu sesuai dengan yang laporan kos produksinya ya kosnya tenaga kerja langsung itu diambil dari utang gaji dan upah kemudian override pabrik 81 juta 360 ribu masuk ke produk dalam proses Departemen B itu diambil dari akun override pabrik dibebankan kemudian untuk bahan baku gak ada ya karena memang tidak terjadi kos lagi kos bahan baku di Departemen B jadi kita langsung ke mencatat transfer ke produk jadi itu totalnya 670 juta 450 ribu itu sebenarnya dari Departemen A juga kan tadi kan jadi sebenarnya kalau digabung ini dia seharusnya balance ya seharusnya balance kalau kita gabungkan jurnal yang kita buat di mana nih jurnal yang sebelumnya saya buka PPT juga gak ini dong gak kelihatan juga jadi jurnal yang kita buat tadi untuk laporan kos produksi Departemen A itu kita gabungkan dengan laporan kos produksi Departemen B itu kan tadi totalnya 474 juta nah kalau kita tambah dengan 161 ditambah dengan 81 juta itu berarti sama 670 juta 450 ribu jadi produk jadi itu nilainya 670 juta 450 ribu itu ditransfer itu dari Departemen B gitu nah ini sebenarnya apa kesimpulannya aja tabel kesimpulannya di halaman 6.35 ini kurang lebih tinggal masuk-masukin sesuai dengan informasi yang sebelumnya nah kemudian kalau yang lagi buka PPT saya sekarang di bagian terakhir ada latihan jadi ini untuk latihan sendiri aja tidak dikumpulkan saya jadi ini halaman 6.16 ya halaman 6.16 itu nomor ada nomor 9 dan 10 ya kan nomor 9 dan 10 ini coba di apa dikerjakan sendiri sampai lihat kunci jawabannya kemudian kalau ada yang nggak ngerti mungkin bisa tanya saya kemudian untuk latihan lainnya ada di halaman 6.35 6.35 nomor 4 ya nomor 4 jadi itu nomor 4 dikasih tahu juga kunci jawabannya ada berupa laporan kos produksi karena pertanyaannya disuruh bikin laporan kos produksi juga ya nah ini itu udah ada angka-angkanya nanti sekiranya kalau misalnya ada pertanyaan boleh tanya ke saya juga oke sekarang 5 menit saya ngebut bahas PR pertemuan pertama kalau nggak sempat kita lanjut ke pertemuan selanjutnya tapi nggak kelihatan ya ini apa apa saya kenapa sebenarnya saya nggak nggak sakit sih cuman habis ngejelasin tenggorokan saya jadi sakit iya kering gimana ya mana 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 yang mana ya 2 juta 6 detik maaf mas suaranya kurang jelas entah saya buka dulu oh iya itu ada kesalahan sedikit mencatat penggunaan dia paling atas itu ada mencatat penggunaan tenaga kerja langsung itu seharusnya mencatat penggunaan bahan baku ya oh iya tunggu sementara saya lihat dulu bahan baku salah itu seharusnya 10 juta 200 ya ya diganti ya 10 juta 200 emang suka salah ini bukunya udah ya udah diganti jadi untuk judulnya itu mencatat penggunaan bahan baku ya kenapa bahan baku karena dia sedian bahan bukan utang gaji tanggaji dan upah dia sedian bahan itu tulisannya kalau yang bagian sebelumnya halaman 6.27 mas itu dia kebalik seharusnya mencatat penggunaan tenaga kerja bukan bahan baku ya jadi dia kebalik yang angkanya juga ada yang salah aduh udah jam 11 yaudahlah minggu depan aja ya PR halo 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 ya oke ini sebentar mana ya oh yang sudah ngumpulin PR beberapa orang kurang bentuknya ada 1 2 3 ada 3 orang eh ada ada 4 orang yang masih kurang nilainya yang ngumpulin ya ada beberapa kan juga yang belum ngumpulin ini gak ada nilainya yang yang belum ngumpulin mas Aditya belum ngumpulin ya mas Aditya belum Arianto belum kemudian Eva belum Gunawan belum Ice belum Ike belum Mustika belum dia nilainya kurang saya ini ya PM ya ini siapa yang lagi ngomong oh Siti Kumwade udah ya udah kumpul nanti yang nilainya kurang yang tadi saya bilang 3 orang nanti saya PM kemudian saya minta perbaikannya ya itu jadi kalau tiba-tiba saya PM jangan kaget itu berarti yang nilainya kurang ya saya minta perbaikan biar cukup nilainya oke ada pertanyaan lagi PR ke 3 ya itu masih tanggal 20 masih 4 hari lagi ke 4 ya halo 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 barusan ya Eva coba ya oh oke oke 28 menit yang lalu sih ya yaudah itu untuk tugas pertama ya oke baik terima kasih oke kalau gak ada pertanyaan lagi maka kita akhiri pertemuan hari ini terima kasih atas kehadirannya mohon maaf untuk gangguan hari ini ya mungkin untuk lebih jelasnya tutorial hari ini nanti bisa ditonton di youtube ya besok saya usahakan sudah saya upload dan saya bagikan gitu ya biar bisa cepat-cepat dipelajari oke terima kasih selamat malam selamat beristirahat assalamualaikum kita ketemu lagi minggu depan ya sama-sama yuk sama-sama selamat menikmati Terima kasih.